Intro Baik Pemisah, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam IDExport Session Closing dan saatnya akan kami sampaikan info grafis untuk Anda yang menarik tentunya terkait dengan inklusi keuangan yang menjadi bagian dari literasi keuangan secara umum di Indonesia oleh otoritas jasa keuangan Kita akan cermati untuk info grafis pertama sebenarnya apa yang dimaksud oleh inklusi keuangan berdasarkan peraturan otoritas jasa keuangan selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda Ya berdasarkan peraturan otoritas jasa keuangan nomor 76 garis miring POJK.07 tahun 2016 menyebutkan bahwa dari inklusi keuangan adalah ketersediaan akses pada berbagai lembaga kemudian produk dan layanan jasa keuangan sesuai dengan kebutuhan dan juga kemampuan masyarakat dalam merangka meningkatkan kesejahteraan itu dia yang dimaksud dengan inklusi keuangan berdasarkan POJK Jadi memang akses yang semakin dipermudah untuk seluruh lapisan masyarakat Indonesia dengan berbagai lembaga kemudian produk-produk keuangan dan juga layanan jasa keuangan yang tentunya semakin mudah masyarakat mengakses juga mereka juga akan terlindungi terkait dengan dana ataupun investasi yang mereka miliki Baik itu dia untuk inklusi keuangan dan infografik berikutnya apa yang dimaksud dengan ataupun tujuan dari inklusi keuangan ini Ya yang pertama dari tujuan inklusi keuangan berdasarkan otoritas jasa keuangan adalah yang pertama meningkatkan akses masyarakat terhadap lembaga kemudian produk dan layanan jasa keuangan bagi pelaku usaha jasa keuangan kemudian meningkatkan penyediaan produk dan atau layanan jasa keuangan oleh PUJK atau pelaku usaha jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat kemudian berikutnya meningkatkan penggunaan produk dan atau layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat Tujuan inklusi keuangan selanjutnya adalah meningkatkan kualitas penggunaan produk dan layanan jasa keuangan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan juga kemampuan dari masyarakat di tanah air Itu dia dari tujuan inklusi keuangan Lantas sebenarnya apa pentingnya dari inklusi keuangan Seperti yang bisa Anda saksikan kembali ada beberapa poin terkait dengan pentingnya inklusi keuangan ini bagi masyarakat di Indonesia yaitu adalah meningkatkan efisiensi ekonomi kemudian adalah mendukung stabilitas sistem keuangan kemudian mengurangi shadow banking atau irresponsible finance kemudian berikutnya mendukung pendalaman pasar keuangan memberikan potensi pasar baru bagi perbankan kemudian mendukung peningkatan human development index di Indonesia dan berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi lokal dan nasional yang sustain dan berkelanjutan jadi memang banyak sekali pentingnya ataupun beberapa hal yang bisa memberikan manfaat benefit bagi tentunya untuk masyarakat dan industri keuangan terkait dengan inklusi ini sendiri ada yang beberapa hal tadi mengurangi shadow banking ini juga penting supaya tidak adanya ya faktor-faktor yang tidak diinginkan kaitannya dengan industri keuangan yang tidak bertanggung jawab kemudian ada lagi mendukung pendalaman pasar keuangan ini penting sekali pemerintah juga terus memperluas akses dari sektor keuangan ke seluruh lapisan masyarakat ke seluruh pelosok negeri jadi diharapkan tidak ada lagi masyarakat di Indonesia yang tidak memiliki akses sedikit pun terkait dengan industri keuangan baik itu bank, pembiayaan, asuransi maupun lainnya dan kalau kita lihat bagaimana dengan contoh dari aksi inklusi keuangan ini adalah beberapa hal yang mungkin bisa dicermati dan juga bisa menjadi bagian paling tidak ini perhatian untuk pemirsa dimana ini adalah yang pertama contoh aksi dari inklusi keuangan adalah menabung di simpel maksudnya simpel ini merupakan singkatan dari simpanan pelajar jadi merupakan bentuk tabungan yang dikhususkan untuk pelajar dan ini juga kita tahu dari kecil sudah diajarkan juga bagaimana menabung kemudian kita juga diajarkan untuk mengakses bagaimana memiliki tabungan untuk pelajar kemudian kita belajar bagaimana berinteraksi dengan petugas bank membuat akun, account begitu ya kita lihat di bank itu seperti apa pada saat membuka tabungan pertama khususnya untuk pelajar dan selanjutnya ada ayo menabung emas nah ayo menabung emas ini adalah emas yang diinvestasikan ditabung di PT Pegadaian Persero jadi sekarang tidak hanya uang saja yang bisa ditabung bahkan emas pun bisa ditabung bahkan kalau kita bisa bicara mengenai industri lainnya di pasar modal pun kita bisa mengenal istilah menabung saham jadi kita bisa melakukan cicil beli untuk beberapa saham ataupun emiten-emiten yang ada di pasar modal sementara emas pun juga bisa dijadikan bagian dari investasi dan bisa masuk dalam kategori hal yang bisa ditabung atau bisa disimpan dan ini dilakukan oleh PT Pegadaian Persero kemudian berikutnya dari aksi inklusi keuangan lainnya adalah yunabung saham yang juga baru saja saya sampaikan pemirsa merupakan ajakan dari Bursa Efek Indonesia untuk masyarakat menginvestasikan sahamnya secara teratur pada emiten-emiten yang terpercaya terpercaya dalam artian kita sudah bisa melihat secara fundamental bagaimana kondisi perusahaannya, kinerja perusahaannya apakah manajemen ataupun korporasi sudah melakukan beragam aksi korporasi yang tentu ini akan sangat membuat likuiditas perusahaan semakin meningkat kinerja keuangannya juga oke dari sisi laporan keuangannya pun terjaga karena perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia ini juga sudah pasti dalam artian melakukan atau sudah melalui screening yang sangat ketat begitu ya tapi tetap saja kita harus melihat secara data dulu bagaimana kondisi fundamental, kondisi kinerja dari perusahaan-perusahaan ataupun emiten yang akan kita sasar untuk menjadi bagian daripada investasi kita itu dia adalah beberapa contoh ya dari aksi inklusi keuangan yang ada di Indonesia baik pemirsa, di segmen berikutnya kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya dan tetaplah bersama kami di IDX Processing Closing